Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah Yang terhormat perwakilan dari Bapak Camat, Kecamatan Gantar Alhamdulillah diwakili oleh Ayah Angkat, Bapak Sarif Beliau selalu eksis dan tampil Karena Bapak Camat lagi ada acara dan juga ibunya lagi sakit Mudah-mudahan Ibu Camat kita doakan semua bisa sehat kembali Amin Yang terhormat seluruh staf dan pamung desa Situraja Yang Paku banggakan Dan seluruh organisasi yang ada di desa Turaja Baik itu dari BPD, LPM, Tokoh Pemuda, Karang Taruna, MUI Dan yang lainnya Alhamdulillah yang Paku banggakan Dan juga yang terhormat dan yang dibanggakan Tentunya Al-Mukarram Alhamdulillah ini telah datang ya Insya Allah beliau mengenalkan diri ya Tidak disebutkan lagi namanya Karena takut salah Dan yang terhormat tentunya sepuh kita semua Bapak Haji Solihin Ambali beliau sepuh kami Alhamdulillah di setiap acara, setiap momen Beliau guru besar selalu hadir Dan juga yang terhormat seluruh jajaran Dari MWC, Kecamatan Gantar Dan juga Bapak Ketua Banser dan anggota Yang terhormat dan yang dibanggakan Juga sepuh kami Baik itu dari Nambo Baik itu dari penanggul Pokoknya seluruh Kecamatan Gantar Dan juga Yang terhormat Para Ustadz, para Kiai Bapak Haji dan Ibu Haji Wabil khusus Yang paling disayangi Dan yang paling dicintai Dan juga wabil khusus Khususon Bagi Bapak, Ibu Hadirin jamaah Yang Pakku banggakan Alhamdulillah Puji syukur Khairat Robi Yang mendapatkan kesempatan Pagi Yang sangat berbahagia ini Tentunya kita semua Masih diberikan Nikmat Yang sangat luar biasa Sekali Yaitu nikmat sehat Hingga kita sekalian Bisa berkumpul Bersama-sama Yaitu dalam rangka Kelas akuran Dalam rangka Halal bihalal Semua Kita kumpul disini Tidak ada lain Tujuannya adalah Silaturahim Tentunya salawat serta salam Senantiasa selalu tercurah Atas Nabi Panutan kita Yaitu Nabi Akhir Jaman Kangjeng Nabi Muhammad S.A.W Tak lupa juga para keluarganya Para sahabatnya Dan kita semua yang hadir Pada kesempatan Pagi yang sangat berbahagia ini Mudah-mudahan Selalu tumut Dan taat pada ajarannya Sampai Akhir jaman Amin Ya Rabbal Alamin Bagi Bapak dan Ibu Perlu diketahui Karena Yang namanya Medsos itu Dibaca oleh Seluruh dunia Bukan saja Indramayu Saja Makanya mohon Bagi Bapak dan Ibu Terutama Wabuzusus Untuk Adik remaja putra Remaja putri Yang ingin Menyampaikan aspirasinya Kepada pemerintah Kabupaten Ataupun desa Mangga Ada tempatnya Ada di desa Ada link khusus Insya Allah Dengan adanya link khusus Tadi Iceta Indramayu Cepat tanggap Itu langsung Diakses oleh Ibu Bupati Tujuan Ibu Bupati Jangan sampai Indramayu Yang tercinta ini Ya Kelihatannya Kesannya Imagenya Kurang baiklah Di mata luar kabupaten Yang tidak tahu Apa-apa Itu masalahnya Mohon Sekali lagi Bijak Dalam Menggunakan Medsos Terus juga Masih sekitar Medsos Mohon Bagi Bapak dan Ibu Terutama Ibu-ibu Terutama Ibu-ibu Jangan sampai Istilahnya Apa ya Di Medsos Tetangganya Ada yang Beli Apa ya Zaman sekarang Glowing gitu ya Skincare lah Wah Itu mas Skincare murahan Ini hideng Wai Di upload Di facebook Akhirnya Akhirnya Lapor Syukur-syukur Masih Alhamdulillah Bapak dan Ibu Lapornya masih ke desa Masih Kita kasih perhatian Tapi kalau udah Rananya udah ke Polsek Udah ke Pores Itu akan berabe Makanya Mohon Ya Bijak Dalam menggunakan Medsos Banyak sekali Makanya Mohon maaf Tujuannya apa Paku sering keliling Setiap tahun Melaksanakan Terawih Terawih keliling Ini adalah Tiada lain Menyampaikan Seperti ini Menyampaikan Informasi-informasi Sehingga masyarakat Kita Terutamanya Desa Situraja Tidak tersesat Wabil khusus Untuk Kecamatan Gantar Terus juga Bagi Bapak dan Ibu Ketika ada Pelayanan Yang kurang memuaskan Ataupun Belum Terrealisasi Manga Desa kami terbuka Silahkan datang Jangan sampai Istilahnya Kami Menjabat Udah Dua periode Sudah selesai Kemudian Ada Permasalahan-permasalahan Makanya Sampaikan Kepada Bapak dan Ibu Terutama Wabil khusus Bapak RT, RW Bapak Kasun Di sisi rabis Masyarakat kita Ketika ada pelayanan Seperti apa Jangan sampai Istilahnya ada Sujon Tujuan Masyarakat Baik Menghargai Para Stab dan Pamong Atau pada Akhirnya Meledak Kejadian-kejadian Yang belum Terselesaikan Makanya Mohon Bantuannya Kepada Bapak dan Ibu RT, RW Mangga Sampaikan Terutama para Ustadz Jangan sampai Hal itu Terjadi Karena apa Tidak ada Suatu Permasalahan Yang tidak Terselesaikan Insya Allah Semua penyakit Pasti ada Obatnya Mungkin Masih banyak Sekali Yang perlu Diinformasikan Cuma sekarang Habis Lebaran Warga kita Masyarakat kita Ya Banyak Yang hajatan Mohon Titip pesan Ya Kepada yang tidak Hadir Seluruh Terutama Bagi yang Hajatan Yang Nanggap Organ Ataupun Wabil khusus Untuk Arak-arakan Jangan Menyediakan Alkohol Ya Tuhan hajat Jangan menyediakan Alkohol Karena apa Yang namanya Jodoh Pati Bagia Cilaka Itu Urusan Yang Kuasa Tapi Ketika Yang punya Hajat Pas hari Hajatan Ya Naujubillahi Mindalit Ada yang Klekek Inalillahi Padahal Minumnya Sedikit Dikasih Itu ya Alkoholnya Mirasnya itu Dari Tuhan Hajat Maka akan Berabe Akan dipanggil Itu Tuhan Hajat Makanya Mohon Boleh Hajatan Kita Hiburan Kita Islanya Kita Ramaikan Tapi Tolong Jangan Alkohol Jangan Tetap Sajat Syukur-syukur Ibu-ibu yang Joget Terus Juga Kami ingatkan Kepada Bapak dan Ibu Warga Desa Khususnya Mohon Jangan Sampai Ada yang Datang Lagi Kepaku Pak Ini Dari Embahnya Juga Hari Kamis Malam Jumat Hajatan Teh Pak Kumah Kan Gitu Mangaring Nanggap Organ Mangaring Nanggap Jepong Mohon Ketika Kita Maksa Ketika Kita Maksa Mangga Siangnya Saja Kamis Tapi Malam Jumat Jangan Tawar Menawar Lagi Karena Itu adalah Hasil Bapak Kuhu Dan Staf Desa Keliling Ketika Tarling Terawai Keliling Komitmen Kita Bahwa Malam Jumat Itu Tidak Ada Hiburan Rame Rame Kecuali Pengaji Pengajian Silahkan Karena Apa Jepak Kuhu Karena Apa Itu Adalah Demi Kebaikan Kita Semua Seluruh Para Kiyai Para Ustadz Bukan Saja Di Kabupaten Indramayu Saja Di Seluruh Dunia Mendoakan Semua Jikir Demi Kebaikan Kita Umat Islam Itu Tujuannya Itu Bukan Semata-mata Dilarang Itu Bukan Terus Juga Bagi Bapak Dan Ibu Ini Sangat Penting Sekali Bagi Yang Punya Putra Dan Putri Usia Nikah 19 Tahun Baik Laki-laki Atau Perempuan Jangan Sampai Istilahnya Putra Putri Kita Ketika Nikah Tidak Punya BPKB C Pak Kan Sudah Begini Gak Apa-apa Silahkan Negara Kita Adalah Negara Hukum Semua Hal Dari Hal Segede Sampai Sekecil Pun Diatur Oleh Hukum Mangga Datang Ke Pak RT Ke Pak RW Atau Pak Kasun Atau Langsung Pak Kesra Seperti Apa Kira-kira Anak Kami Bisa Ditingahkan Masih Ada Jalan Sidang Dulu Ketika Di pengadilan Ketok Palu CES Boleh Berarti Mangga Itu akan Dapat BPKB Surat Nikah Karena Apa Ini berkaitan Umur 19 tahun Wajib Nikah Baik Laki-laki Atau Perempuan Itu Berkaitan Dengan Dikdas 12 tahun Makanya Perlu Diketahui Bapak Dan Ibu Anaknya Putra-putrinya Harus Lulus SMA Atau SMK Karena Kedepan Tidak Menutup Kemungkinan Udah Kelihatan Dari Kasat Mata Kita Bantarwaru Mekarwaru Sanca Dan Sebagian Balai Raja Itu adalah Desa Industri Makanya Persiapkan Putra-putri Kita Percuma Mau nikah Juga Belum Cukup Umur Disekolahkan Syukur-syukur Bisa Kuliah Mungkin Itu saja Padahal Masih Banyak Tapi Situasi Tar Silaturahim Perblok Banyak Yang Perlu Disampaikan Karena Bapak Kiai Hajinya Juga Udah Standby Mari Kita Dengarkan Mari Mari kita Demarkan Mari kita Simak Mari Kita Serap Ilmunya Disamping Kita Silaturahim Disini Kita Tolabul Ilmi Mudah-mudahan Kita Semua Di dalam Kesempatan Pagi Yang sangat Berbahagia Ini Kita Selalu Diberikan Kesehatan Selalu Dilindungi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akhir Kalan Bilahi Topik Wadayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kesehatan